Setelah proses vaksinasi COVID-19 tahap pertama bagi tenaga kesehatan rampung dilaksanakan, pemerintah Kabupaten Batanghari nantinya akan kembali menerima pendistribusian dosis vaksin Sinovac tahap kedua dari pemerintah Provinsi Jambi. Kabarnya jadwal pendistribusian ini akan dilakukan pada Maret mendatang. Sejauh ini belum diketahui secara pasti berapa jumlah dosis tahap kedua yang nantinya akan diterima. Namun jelang pendistribusian tersebut, tim vaksinator tengah berupaya mengecarkan proses pemberian vaksinasi. Pemberian dosis vaksin tahap kedua tersebut nantinya akan difokuskan terhadap seluruh pelayan publik di daerah setempat. Selain itu pemerintah daerah juga berupaya melakukan pendataan terhadap jumlah penerima vaksin selanjutnya, yakni melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di setiap kecamatan. Jadi dijadwalkan ya dari Kementerian Kesehatan, begitu yang nangkes ini selesai, ini langsung nanti akan datang vaksin berikutnya. Jadi sudah direncanakan seperti itu. Dan bisa lebih cepat ya, tergantung tadi, tergantung tadi bagaimana kita bisa menyelesaikan yang tahap pertama. Tahap pertama tentunya nangkes. Tahap kebijakan dari pusat ya, maksudnya sekapan mereka akan men-dropping vaksin berikutnya, itu sangat...